Pemirsa pekerja wanita di bagian pembersih rubah kos mengalami patah kaki usai terjepit pintu lift di jalan Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari rekaman video amatir terlihat sejumlah petugas dari pemadam kebakaran nampak kesulitan melakukan evakuasi seorang wanita yang terjebak dari dalam lift. Petugas harus berhati-hati saat melakukan evakuasi karena kaki korban yang mengalami patah tulang akibat terjepit pintu lift. Apalagi lorong jalan menuju lift sangat sempit. Petugas pun akhirnya berhasil melakukan upaya penyelamatan selama hampir lebih dari satu jam. Menurut petugas kejadian ini terjadi saat korban bersama dua orang temannya sedang melakukan pembersihan di sekitar area lift. Nahas korban tidak menyadari jika terdapat rongga pada pintu lift yang saat itu sedang turun dan membuat kaki korban masuk ke dalam. Usai dievakuasi korban kemudian dibawa langsung ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan.